Intro Kita lanjutkan untuk pembuatan mobil dan disini saya sudah mempunyai ban model dan di ban model saya mempunyai ban model semacam ini dan sekarang saya mau meng-copy semua ini saya menduplicate, ctrl D dan letakkan di sini oke seperti itu dan disini saya menamakan sama dengan ini saya menamakan sama di sini lalu di ban belakang kanan saya masukkan modelnya ke sini oke saya lihat dulu disini will call leader oke will call leader saya remove dulu oke dan disini kita mempunyai ban kanan model dan ban kanan empty dan disini yang model saya masukkan ke sini oke seperti itu dan disini saya juga mengganti namanya sama ban belakang kiri lalu di ban model belakang kiri saya masukkan ke sini demikian juga dengan ini saya namakan sama saya namakan sama B nya kecil lalu C nya saya hilangkan dan saya memberikan model ke sini dengan catatan anda harus menghilangkan call leader oke disini call leader nya sudah hilang dan sekarang saya menamakan ini B kecil lalu C nya hilangkan dan anda masuk ke model lalu dimasukkan ke sini dan sekarang jika saya preview saya masih mendapatkan fungsi yang sama seperti itu dan jika kita lihat roda kita sudah sudah berputar disitu oke kita sudah mempunyai roda dan roda berputar dan saya mau menambahkan ini supaya putaran roda depan kita sedikit lebih terlihat dan disini saya memberikan kali mungkin 4 saya memberikan 4 dibawahnya juga memberikan 4 kali 4 dan jika saya simpan lalu saya putar lagi jika anda perhatikan anda sudah mempunyai ban yang seperti itu sudah terlihat putarannya lebih lebih besar oke dan sekarang saya mau mencoba untuk memberikan kecepatan agak besar mungkin 80 dan kita coba lagi saya mempunyai kecepatan seperti ini dan saya mau mencoba merubah kalau kemarin kita menggunakan collider yang besar oke disini ada collider yang seperti itu saya kembali ke collider dan saya membuatnya ke sini 11 atau mungkin 12 oke terlalu besar 104 12 oke mungkin 112 dan sekarang jika saya coba untuk review oke saya sudah mempunyai seperti ini dan jika kecepatan saya disini kita mempunyai pergerakan yang yang cepat saat di belok dan akhirnya akan oleng seperti itu dan disini saya memberikan memberikan fungsi dimana saat mobil bergerak cepat belokannya dia hanya menggunakan belokan yang sedikit seperti itu dan oke saya kembali ke script dan saya memberikan variable di variable saya memberikan lagi far still kecepatan maksimal far still mark dan float sama dengan 10 oke mark 10 dan saya memberikan kecepatan kecepatan maksimal mungkin seperti itu dan saya memberikan far kecepatan maksimal float dan di float saya memberikan mungkin 50 jika kecepatannya 50 setirnya menjadi ini far setir min dan saya memberikan float lagi oke disini kurang l float dan di float yang ini saya memberikan mungkin 1 oke mungkin semacam itu dan sekarang saya memberikan beberapa fungsi disini di disini oke dan saya memberikan variable dan di variable saya namakan mungkin kecepatan mobil mungkin semacam itu dan sama dengan rigid body rigid body dan titik velocity dan titik magnitude mungkin seperti itu dan dibagi dengan ini kecepatan mobil kecepatan oke seperti itu dan sekarang saya memberikan penutupan lalu saya memberikan variable lagi dan saya namakan variable nya mungkin setir roda depan mungkin semacam itu dan di setir roda depan saya memberikan match f dan dot lerp dan kurung buka kurung tutup lalu penutupan dan disini saya memberikan tiga parameter yaitu setir setir min koma lalu setir mark setir mark dan kecepatan mobil dan kecepatan m selanjutnya di bawahnya saya memberikan setir roda depan sama dengan saya memberikan oke saya memberikan kali sama dengan kali sama dengan dan saya ganti dengan ini saya copy saya paste saya tutup dan disini saya menggunakan ini paste dan paste jika saya simpan sekarang lalu saya cek disini disini saya mempunyai kecepatan mark oke saya simpan saya menuju ke sini oke sekarang sudah tidak ada error dan jika saya coba sekarang dengan oke ini 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 ada kesalahan ini saat saat kecepatannya tinggi malah putarannya setir oke saya ganti di disini disini 10 dan disini adalah 1 oke atau ya saya ganti disini saja distirmin saya cut saya ganti di atas di depan oke seperti itu dan saya simpan sekarang saat saat saya pelan dia akan keras tapi saat saya kencang beloknya dia tidak terlalu kencang dan akan dipertahankan keseimbangan mobil kita oke seperti itu dan jika Anda mengurangkan kecepatan maka otomatis kecepatan setir belokannya dia akan semakin cepat reaksinya seperti itu oke dan hmm saya rasa sudah sudah keren dan disini saya oke jika kita lihat disini oke saya mau mengalihkan dengan 4 di disini saya kali dengan 4 supaya terlihat beloknya oke saya simpan saya lihat saya lihat lagi oke ada oke disini kali oke terlalu terlalu ah saya rasa tidak perlu dikali karena karena kita sudah mempunyai banyak oke seperti ini dan jika saya coba saya sudah mempunyai butaran semacam ini dan saya rasa keren dan jika saya ke depan oke saya sudah mempunyai butaran semacam ini dan jika saya kencang maka setirnya hanya satu dan dia tidak akan menjadi o-link jika saya memberikan kecepatan besar mungkin 120 kita sudah mempunyai mobil yang lebih kencang dan saat dia berada di kecepatan maksimum dia akan mempunyai belokan yang lebih halus makanya dia tidak tidak bergulingan sekarang oke seperti itu dan oke sekian tutorial kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat menikmati